Peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebanyak 4 unit rumah hangus terbakar akibat musibah kebakaran ini. Sijago Merah mengamuk di awal tahun 2023 ini, hingga menghanguskan 4 rumah di kejamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kapolsek Nipah Panjang Ibtu Budi Suwarto mengatakan, peristiwa ini terjadi pada Rabu 4 Januari 2022. sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Merdeka Parit 7 RT4 RW 5, Kelurahan Nipah Panjang 2. Selain 4 rumah yang terbakar, 3 unit rumah lainnya terpaksa dirusak guna memutus rantai penyebaran api, sebab kebanyakan rumah tersebut berbahan dasar kayu atau semi permanen. Tak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 840 juta rupiah. Terkait penyebab kebakaran, api diduga berasal dari konflating arus listrik dari salah satu rumah. Untuk kebakaran yang di wilayah Nipah Panjang, terjadi di Jalan Merdeka. Untuk rumah yang terbakar, ada 4 rumah. Penyebab api, untuk sementara ini, diduga dari konflating arus listrik. Namun saat ini masih kita dalamin, untuk penyelidikan lebih lanjut, dan masih dalam olah TKP. Untuk korban jiwa saat ini tidak ada, dan kerugian material diperkirakan lebih kurang 840 juta. Sementara itu, Camat Nipah Panjang Ulfi Rahmat mengatakan, atas peristiwa ini, tujuh kakak terdampak dan harus mengungsi di rumah kerabat terdekat. Terkait dengan upaya pasca kejadian, dirinya telah berkoordinasi bersama Bupati dan Sekda, kemudian terhadap OPD terkait, guna memberikan bantuan seperti Basnas, Dina Sosial, dan BBBD. Untuk pendataan jenis kerusakan, pihaknya juga akan kembali berkoordinasi lagi, agar nantinya akan ada bantuan dana pembangunan rumah kepada warga yang terdampak. Berkoordinasi kami di Kekamatan, sudah berkoordinasi tadi siang, langsung berkoordinasi. Kejadian sudah berkoordinasi, yang pasti sudah langsung berkoordinasi. Pengelawan kami untuk masyarakat di Puanjang, bahwa untuk hasilnya sekarang kan mulai-mulai angin, angin ini kayaknya, temi cuy juga kalau ada api, jadi jangan sampai lilin yang berbeda, yang masih menggunakan lilin, kalau masih lampu, apalagi Nipa Panjang ini masih lampu, kalau lilin bisa tidak maksimal digunakan, lebih baik jangan digunakan, dimilas, semua warga diwajibkan wapada. Di lokasi kejadian, Lurah Nipa Panjang 2, Revdinal mengatakan, saat ini posko darurat telah disiapkan di salah satu rumah warga Pari 7. Pihaknya juga telah mendata, warga yang terdampak untuk diberikan datanya kepada pihak kecamatan dan dinas terkait, dalam penanganan pasca kejadian berupa pengajuan bantuan, seperti pakaian dan makanan. Tim Liputan Tim Liputan Jek TV melaporkan. Tim Liputan Jek TV melaporkan.